Rekomendasi anime bergenre musik yang tayang selain di Anoboy, Back hingga Tanktop Dynasty Bagi anda penggemar anime dengan kisah tentang musik band Patut menyimak rekomendasi anime genre musik yang tayang di situs streaming selain Anoboy berikut ini Anime bergenre musik biasanya juga menyajikan kisah bertema skul, romans, hingga drama Anda dapat menyaksikan anime genre musik dengan subtitle bahasa Indonesia di situs streaming seperti Netflix, Vue, Iflic, Iki, hingga WTV Serial anime genre musik dalam rekomendasi berikut ini bisa anda saksikan untuk mengisi waktu saat luang 3 rekomendasi anime genre musik selain di Anoboy Sebelum lanjut ke videonya, dukung terus channel kami agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang Dan dapat menghibur kalian semua dengan cara like, komen, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya Pertama, Back, Mongolian Cop Squad Memiliki 26 episode bergenre musik, komedi, drama, slash off-life Sonen Yuki Kuyuki Tanaka adalah seorang anak muda berusia 14 tahun yang putus asa tanpa tujuan hidup Namun, ini semua berubah ketika Kuyuki menyelamatkan Back, seekor anjing Berpenampilan aneh yang diganggu oleh sekelompok anak setempat Pemilik anjing itu, Ryosuke Rei Minami Gitaris baru berusia 16 tahun yang juga merupakan mantan anggota band rock populer Setelah Kuyuki bertemu Rei lagi di sebuah restoran Anak laki-laki yang lebih tua itu membawanya ke tempat pertemuan mantan bandnya Yang membuat Kuyuki terpesona dengan keterampilan gitarnya yang luar biasa Perlahan-lahan menjadi tertarik pada budaya rock barat yang glamor Kuyuki memutuskan untuk mulai bermain gitar sambil membantu Rei mencapai mimpinya memimpin band rock pamungkas Bersama dengan adik perempuannya Rei Maho dan beberapa anggota lainnya Kedua bocah laki-laki itu memulai karir mereka di dunia rock dengan membentuk sebuah band bernama Back Back mengikuti perjuangan dan kesuksesan grup saat mereka menyebarkan ketenaran mereka ke seluruh Jepang Kedua, Tanktop Dynasty Memiliki 12 episode berjenre musik action-fantasi Amerika Serikat setelah berada dalam kekacauan sejak munculnya D2S Species, Ivas Invasif yang berasal dari meteorit hitam yang jatuh ke bumi Sebuah keputusan publik melarang warga memainkan melodi apapun Untuk mencegah korban lebih lanjut yang disebabkan oleh kebencian D2 terhadap musik Bahkan sekarang di tahun 2047 larangan ini masih berlaku Satu-satunya bentuk pertahanan umat manusia terhadap D2 adalah Musikers, wanita muda yang mewakili karya musik klasik dan konduktor yang mengendalikan mereka Tank Asahina seorang pianis yang dirinya berubah menjadi konduktor Setelah serangan D2, sepontan insiden yang sama membunuh adik perempuan Anna Skatnider Kosente dan menghubungkan Tank dengan musikatnya dinastini Mencari cara untuk menstabilkan perjanjian diantara mereka sendiri Tank dinasti bersama Anna memulai perjalanan berbahaya ke markas Copernica di New York City Tank sedang berburu untuk mencapai kota sehingga dia bermain piano lagi Meskipun hasratnya menarik, makhluk yang dia benci Sementara itu, rasa tanggung jawabnya dinasti menyeret kelompok itu ke dalam masalah di sepanjang jalan Dengan jalur penuh D2 dan banyak lagi rintangan berat di depan mereka Akankah ketiganya berhasil mencapai New York City dalam keadaan utuh? Ketiga, K-On memiliki 13 episode berjenre musik, school, komedi Tahun sekolah menengah yang baru selalu berarti banyak hal dan salah satunya adalah bergabung dengan klub Berada dalam dilema tentang klub mana yang harus diikuti Yui Hirasama akhirnya mendaftar klub musik ringan Yang dia salah tafsirkan tentang memainkan alat musik sederhana seperti alat musik Tidak dapat memainkan alat musik, dia memutuskan untuk berkunjung untuk meminta maaf dan berhenti Sementara itu, kode musik ringan dibubarkan karena kekurangan anggota Hal ini menyebabkan anggota klub menawarkan apa saja Mulai dari makanan hingga bermalas-malasan selama waktu klub Untuk meyakinkan Yui untuk bergabung, terlepas dari upaya mereka Yui bersikeras untuk pergi karena kurangnya pengalaman musiknya Sebagai upaya terakhir, mereka memainkan lagu untuk Yui yang memicu semangatnya yang membara Dan akhirnya meyakinkan untuk bergabung dengan klub Sejak saat itu dan seterusnya, itu hanya bermain-main Dengan sedikit demi sedikit latihan, anggota klub musik ringan pun siap menghabiskan waktu bersama dengan menyenangkan Itulah beberapa video ulasan yang bisa menjadi list tontonan kalian di kanal senggang Dan mungkin cukup sekian video dari kami Dan jangan lupa dukung terus channel kami Agar channel kami lebih banyak lagi di kanal orang Dan jangan sampai ketinggalan dengan video-video terbaru kami selanjutnya See you